Saat masih kecil, kita pernah diajari mengenai nama-nama bagian wajah, yang dimana salah satu bagiannya adalah mata, organ manusia yang berfungsi sebagai indera penglihat. Nah, di tahun 2023 ini, seiring berkembangnya zaman, kita lagi-lagi dibuat belajar bahwa selain di wajah, mata bisa saja berada di pantat. Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot Shirime The Curse of Bad Eye. Game yang direncanakan akan rilis pada tanggal 1 April tahun 2023 mendatang untuk PC ini memang membawakan sebuah tema yang cukup berbeda, yaitu mengenai hantu Jepang alias yokai bernama Shirime. Gameplay yang dibawakan juga terbilang simpel, dimana tujuan untama sang tokoh utama adalah berkeliling di area hutan luas untuk mencari 8 kertas berbeda, gameplay yang serupa dengan game-game Slenderman pada umumnya. Jadi, tanpa menahan rasa penasaran kalian terhadap makhluk yang sangat menggoda ini, mari kita masuk ke dalam pembahasan plotnya. Legenda menyebutkan hanya orang paling berani saja yang mampu melihat mata penuh kejahatan. Banyak orang sudah mencoba untuk berpartisipasi dalam tes keberanian ini, namun mereka semua gagal. Dan kini, seorang pria pemberani bertekan untuk mencari kebenaran di balik mata mengerikan itu, tanpa mengetahui bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pria pemberani yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah sang tokoh utama bernama John. Pacar John bernama Sharon telah menghilang selama beberapa hari setelah terakhir kali sempat menyebut soal keinginannya untuk mengikuti tes keberanian. Untuk itu, John yang khawatir dengan pacarnya memutuskan untuk menempuh perjalanan panjang menuju tempat tes keberanian demi mencari Sharon. Perjalanan panjang ini membuahkan hasil, di mana ia menemukan mobil milik Sharon di tengah hutan. Meski Sharon tidak ada di dalam mobil, catatan hariannya masih ada di sana, berisi informasi mengenai sebuah altar dan tes keberanian. Lebih lanjut, catatan harian itu juga menunjukkan jalan yang perlu dilalui untuk mencapai altar. Mendapati surat izin mengundi milik Sharon di atas sebuah bangku, John pun yakin bahwa pacarnya masih ada di sekitar sana. Mengikuti jalur pada peta, ia mencapai sebuah gereja kecil tempat altar yang dimaksud berada. Sebuah dokumen menjelaskan mengenai Shirime, makhluk yokai dengan mata di bagian... Silahkan baca sendiri. Dikisahkan pada zaman dahulu, saat seorang samurai sedang berjalan ke Kyoto seorang diri di malam hari, ia tiba-tiba saja mendengar suara panggilan dari belakang yang memintanya untuk menunggu. Dengan perasaan gelisah, sang samurai bertanya siapa yang memanggilnya, sebelum kemudian memutuskan untuk menghadap ke belakang. Secara mengejutkan, begitu membalikkan badannya, ia melihat seorang pria yang melepas semua pakaiannya sendiri dan mengangkat pantatnya tepat di depan wajah sang samurai, menunjukkan mata yang berada di bagian itunya. Namun, meski perawakannya terlihat menyeramkan, Shirime tidak pernah bermaksud untuk menyakiti orang lain. Ia hanya ingin melihat wajah ketakutan para korbannya, karena hanya dengan cara itulah ia bisa mendapatkan kesenangan. Masih di tempat yang sama, John juga menemukan sari kertas dengan gambar Shirime dan tulisan yang memberitahu bahwa untuk melihat Shirime, kita hanya perlu melihat mata yang berada di antara pantat. Mengambil kertas ini berarti John menerima tantangan tes keberanian, dan untuk itu Shirime akan mulai menerornya. Dari titik ini ke depan, tugas utama John adalah mencari tujuh kertas lain yang tersebar di area hutan, sembari berusaha menghindari tangkapan Shirime. Semakin banyak kertas yang berhasil dia kumpulkan, semakin agresif pula gerakan Shirime. Dan bila John terkena serangan sebanyak tiga kali, ini yang akan terjadi. John menelusuri area hutan yang sangat gelap. Bahkan sampai masuk ke dalam beberapa gedung tua untuk mencari semua kertas yang dibutuhkan. Tiap kertas berisi gambaran mengenai sosok Shirime dan informasi mengenai apa yang terjadi pada Sharon saat ia berada di sana. Untuk itu, mari kita bahas kisah Sharon yang didasarkan dari semua kertas temuan John. Alasan utama Sharon memutuskan untuk mencoba tes keberanian adalah karena ia ingin menyombongkan diri. Berpikir bila berhasil melalui tes keberanian ini, ia bisa memberitahukannya pada teman-teman. Namun, hanya sesaat memasuki area hutan yang dipercaya sebagai tempat Shirime berdiam, Sharon mulai merasa ketakutan. Terlebih karena minimnya cahaya hutan yang membuatnya sangat bergantung dengan senter. Tidak ingin menghabiskan banyak waktu di malam hari, Sharon pun mengakhiri hari pertama dengan tidur di dalam mobil. Dan saat matahari terbit di keesokan hari, ia mulai menjelajahi area hutan yang baginya tampak tidak berbeda dari hutan-hutan lainnya. Paling tidak sebelum malam hari tiba. Malam kedua, Sharon mulai mendengar suara samar-samar di dekatnya. Tapi, tiap kali ia menyorot senter ke arah sumber suara, ia tidak melihat apa-apa. Seolah ada yang mengawasinya secara diam-diam. Sharon mulai menyesal mengunjungi hutan itu. Setelah mendengar suara samar secara terus-menerus, ia akhirnya melihat wujud Shirime dengan matanya sendiri. Beruntung, sebelum datang ke sana, Sharon telah melakukan pencarian mengenai Shirime. Sehingga, ia tahu bahwa makhluk yokai itu tidak bersifat berbahaya, hanya berusaha menakuti manusia. Untuk itu, Sharon melanjutkan penjelajahannya di area hutan yang kemudian membawanya ke altar tempat sebuah patung batu berbentuk Shirime berada. Perhatian Sharon hanya tertuju pada mata patung. Dan karena tidak bisa menahan diri, Sharon pun mengambil mata itu untuk dirinya sendiri. Di sehari itu juga, Shirime yang semula hanya mengitari area hutan menjadi marah besar. Makhluk itu terus mengikuti Sharon dari belakang secara diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk menerekam. Mengetahui hal ini, Sharon menyesal untuk kedua kalinya. Sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan kini sedang membayar atas perbuatan serobohnya itu. Seiring berjalan waktu, suara-suara samar yang ia dengar berubah menjadi suara tertawa kecil dan kemudian menjadi teriakan keras. Ia merasakan nafas Shirime tepat di belakang lehernya, membuatnya tidak berani untuk menoleh ke belakang. Lebih buruknya lagi, sejauh apapun Sharon mencoba untuk mencari jalan keluar, ia akan berakhir berputar ke tempat yang sama. Lama-kelamaan, kegilaan ini tidak bisa membuatnya berpikir jernih lagi. Sharon tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai akhirnya, tibalah waktu di mana Shirime menunjukkan matanya tepat di hadapan Sharon. Shirime benar-benar marah, sedangkan Sharon yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, memutuskan untuk berpasrah saja. Ia menutup matanya, membiarkan dirinya dibunuh oleh Shirime. Nah, setelah menyimak perjalanan Sharon si manusia beban di dalam hutan ini, kita tahu bahwa kemarahan Shirime disebabkan oleh kecerobohan Sharon. Hal inilah yang menjelaskan kenapa Shirime terus mengejar dan berusaha membunuh John, tidak lain disebabkan oleh mata patung yang dicuri oleh Sharon. Untuk itu, begitu mendapat total delapan halaman kertas berbeda, John masuk kembali ke dalam area altar bersamaan dengan Shirime yang masih mengejarnya dari belakang. Dalam kondisi penting ini, John berusaha untuk berpikir, apa yang harus dia lakukan untuk meredakan kemarahan Shirime. Membaca tulisan Eye for an Eye pada secari kertas, John pun mendapat sebuah ide. Meski akan sangat menyakitkan, ia menggunakan sebuah sendok yang kebetulan ada di sana untuk mengambil salah satu matanya. Membiarkan Shirime menggunakan matanya itu sebagai pengganti mata patung yang dicuri oleh Sharon. Rencananya berhasil, dalam sekejam mata, kemarahan Shirime langsung meredak. Di sisi lain, dalam keadaan kehilangan satu mata, John berjalan keluar altar kembali ke mobilnya sembari berteriak memanggil Sharon. Sebelum akhirnya, ia menemukan tubuh Sharon dalam keadaan tak bernyawa di dekat mobil. Terima kasih telah menonton! Kisah game Shirime The Curse of Bud-Eye pun berakhir. Berdasarkan informasi pada deskripsi Steam, dikatakan bahwa Shirime adalah chapter pertama dari serial game horror garapan sang developer bernama Seven Tales. Artinya, Seven Tales masih berencana untuk menggarap game horror lain yang mungkin akan didasarkan dari yokai lain. Secara keceluruhan, Shirime The Curse of Bud-Eye memang tidak memiliki kisah yang begitu dalam ataupun panjang. Melainkan, lebih berfokus pada teror mengerikan makhluk yokai bernama Shirime. Kalau ada dari kalian yang penasaran dengan tampak belakang Shirime, mengingat wajahnya berbentuk seperti bokong, ini adalah tampak belakangnya. Iya, Shirime juga punya bokong berukuran normal di posisi bokong seharusnya berada. Perlu kalian ketahui, penggambaran Shirime pada game ini sebenarnya tidak sama dengan Shirime yang umum diceritakan. Dalam perwujudan aslinya, Shirime terlihat seperti seorang pria biasa yang mengenakan kimono. Hanya saja, ia tidak memiliki wajah dan ada mata di pantatnya. Saat ada korban yang terpancing, Shirime akan melepas semua kimononya dan menunjukkan mata di pantatnya itu pada sang korban. Membuat si korban berlari ketakutan. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di e-drum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay Rome!